Sementara itu KPU kembali melayangkan surat teguran yang ditujukan kepada tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Hal ini dipicu Gibran Raka Buming Raka yang membuat gerakan mengayun tantangan yang dianggap sebagai bentuk provokasi kepada pendukungnya saat gelaran debat cawopres di JCC Jakarta Pusat pada Jumat malam. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasim Asyari menyinggung kedewasaan dari calon wakil presiden dalam agenda debat. Pasalnya cawopres nomor urtua Gibran Raka Buming Raka kembali melakukan tindakan provokasi kepada pendukungnya. Asyari menilai para cawopres sebagai sosok yang secara politik sudah dewasa telah menyepakati sejumlah aturan selama berlangsungnya debat. Hasim menambahkan setiap peserta debat seharusnya telah berkomitmen untuk menjaga ketertiban selama jalannya debat. Karenanya KPU berjanji bakal kembali menegur Gibran. Teguran akan dilayangkan melalui tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Mereka akan diundang dalam agenda evaluasi jalannya debat kedua. Cawopres nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka kembali melakukan gerakan yang memicu kericuhan dari pendukungnya dalam acara debat Cawopres yang digelar di JCC Jakarta Pusat pada Jumat malam 22 Desember 2023. Gibran terlihat mengayun-ayunkan tangan seperti memberikan semangat kepada para pendukungnya ketika selesai memberikan tanggapannya perihal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Gestur serupa juga dilakukan Gibran pada debat Perdana Cawopres 2024 selasa 12 Desember 2023 lalu. Pada saat itu Gibran sampai bangkit dari duduk dan mengajak para penonton debat ikut bersorak penyemangat di Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.